Pemirsa Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022. Sebagaimana diketahui pada tahun 2022 mendatang, Provinsi Kepri mendapatkan anggaran sebesar 14,3 triliun rupiah dari APBN. Pemirsa Gubernur Ansar Ahmad menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD tahun 2022. Penyerahan dilakukan secara langsung kepada sejumlah lembaga dan pemerintah daerah di wilayah pemerintahan Provinsi Kepri di Ulawan Sri Benidobak. Ansar Ahmad berharap agar setiap instansi dan pemerintah daerah dapat segera merealisasikan anggaran di semester pertama tahun 2022. Ansar pun meminta komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi penanganan COVID-19, usaha penlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di setiap instansi dan stakeholder yang ada di Provinsi Kepri. Gubernur Ansar menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi melalui jaring sosial, stimulus bagi pelaku UMKN dan penlindungan sosial dalam penanganan COVID-19 tetap menjadi fokus utama. Supaya mana tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, ini tidak lanjut penyerahan DIPA dari Presiden kepada Gubernur dan para Menteri. Nah, jangan diserahkan di bulan Desember ini, harapannya kan nanti kemudian proses pengadaan barang dan jasanya lebih cepat. Tadi disampaikan Pak Gubernur juga, kalau bisa nanti awal tahun langsung sudah proses pengadaan, jadi nanti sudah ada belanja yang nanti menggerakkan ekonomi. Adapun alokasi APBN tahun anggaran 2022 adalah sebesar 14,3 triliun rupiah, yang terbagi dari Pak Gubernur Belanja Kementerian atau Lembaga sebesar 6,86 triliun, sedangkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar 7,42 triliun rupiah. Bagi kami, Pemprov, tentu setelah penyerahan DIPA ini, saya nanti akan segera menggelar rapat bersama OPD untuk memastikan percepatan alokasi anggaran ini dapat diimplementasikan. Pesan Bapak Presiden, percepatan anggaran dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini perlu, karena kita sedang terus menurutkan program percepatan pemulihan ekonomi. Diharapkan belajar pemerintah ini dapat mendorong percepatan ini selain program-program yang lainnya. Dalam penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD 2022 ini, hadir sejumlah pejabat daerah seperti Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma, BLT Bupati Bintan Robi Kurniawan, hingga Bupati Naduna Wan Siswandi. Dari Tanjung Pinang, Ngomala Nasution, AI News, melaporkan.